Keputusan Sinta Eyong pasang Stefano Lilipali di Timnas Indonesia Senior untuk menghadapi Burundi di FIFA Matchday memang keputusan berani. Sinta Eyong rekrut Stefano Lilipali setelah Egi Maulana Fikri yang sedang menjalani pemulihan setelah cedera. Ini berarti Stefano Lilipali akan menjadi pemain terakhir yang bergabung dalam pemusatan latihan Timnas untuk laga FIFA Matchday yang akan dimainkan pada 25 dan tanggal 28 Maret mendatang. Sejauh ini Stefano Lilipali sudah mencatatkan total 27 pertandingan internasional bersama skuad merah putih. Itu memperlihatkan betapa pemain ini punya jam terbang yang tinggi. Faktor inilah yang membuat Lilipali layak untuk kembali dipanggil Sinta Eyong saat Timnas Indonesia menghadapi Burundi pada laga FIFA Matchday. Hadirnya Stefano Lilipali tentu bisa menambah opsi bagi Sinta Eyong untuk meracik taktik dan strategi yang lebih variatif di lini serang Timnas Indonesia. Stefano Lilipali merupakan salah satu pemain yang serba bisa dan punya kemampuan multiposisi alias bisa ditempatkan di mana saja. Pada kualifikasi Piala Asia 2023 lalu, dia bisa bermain sebagai sosok Vals 9. Peran ini yang agaknya menjadi salah satu keunggulan Lilipali. Sebelumnya saat PSSI mengumumkan daftar 28 pemain yang pemusatan latihan FIFA Matchday, gelandang Borneo FC Lilipali sempat mengeluarkan reaksi di akun media sosialnya yang memicu spekulasi banyak pihak. Melalui story Instagramnya, pemain berdarah Belanda itu menuliskan kata, lucu, yang diasumsikan banyak orang sebagai sindiran kepada pelatih Timnas Sinta Eyong. Pada musim ini, Lilipali tampil cukup baik untuk klubnya. Total ia telah mencatatkan 28 pertandingan, dengan koleksi 6 gol dan 8 asis. Berkat kontribusi Lilipali, klub asal Samarinda tersebut berhak kini berhak duduk di posisi keempat klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 50 poin. Untuk laga menghadapi Burundi, pelatih Sin memanggil para pemain Indonesia yang merumput di luar negeri seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, dan Pratama Arhan. Timnas Burundi saat ini menghuni posisi ke-141 dalam daftar peringkat FIFA, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-151. Peringkat Indonesia akan naik pada daftar peringkat FIFA bulan April, jika tim Garuda mampu memenangi kedua pertandingan FIFA.